Intro Tukul tegaskan kepas dan bahagia di Jawa Tukul tegaskan kepas dan bahagia setelah mendapatkan kesempatan menjadi keeper nomor 1 Dengan Edermandy absen dikarenakan cedera Kepa mampu menjaga clean sheet dalam kemenangan di Derby Dandenkontra Tatenhap Pada lanjutan Premier League 2021-2022 akhir pekan kemarin Penjaga gawang yang dibeli kasi seharga 80 juta euro itu dilaporkan Akan meninggalkan Stafel Beat dikarenakan kehilangan tempat utamanya Akan tetapi Tukul berpikir bahwa dirinya bisa menangkap peluang Kepa menjadi nomor 1 lagi Saat The Blues menjamu Asanvila Di putaran ketiga Piala Liga Inggris 2021-2022 Kamis 23 September 2021 di hari waktu Indonesia Barat Kepa tampak bahagia bagi saya Dia mungkin tidak senang dengan situasinya Tetapi dia senang dengan peran yang dimainkan di tip Ujar Tukul dikutip Tribal Football Semua orang ingin bermain lebih banyak menit Kami memiliki kontrak untuk 24 pemain termasuk penjaga gawang Jadi kami tidak bisa memberikan jumlah menit yang sama kepada semua orang Ini sama untuk pemain yang bermain di lapangan Tetapi lebih dramatis untuk penjaga gawang Itu karena kami tidak mengubahnya selama pertandingan Jadi mungkin terlihat lebih sulit Jelasnya Saya tidak merasakan Kepa seperti itu Saya merasa dia sebagai pria yang terbuka Pria yang rendah hati Pria yang sangat baik Dan seorang olahraga wan profesional pepan atas Yang merupakan bagian besar di sekut ini Saya merasa dia bahagia Mungkin dia bisa lebih bahagia dengan banyak menit Tetapi saya tidak merasa khawatir saat ini Karena dia sangat berjuang untuk mendapatkan peluangnya Ujar manajer asal Jerman tersebut Lebih lanjut Tomas Sukal menambahkan Bahwa dirinya tidak terlalu peduli dengan uang banyak Yang telah dikeluarkan untuk membayar Kepa seperti Kepa yang jarang dimainkan Menurutnya Dengan penambahan menawan Kepa Kep tak usah peduli tentang berapa uang yang sudah dibayar kepadanya Anda tidak bisa memaksakan situasi Saya memiliki perasaan yang sama dengan pola pikirnya Bahwa dia selalu berusaha untuk tenang dan berpikir positif Dia tidak memaksakan kehendak Dia pun tidak harus membuktikan kepada saya Bahwa dia adalah penjaga terbaik Karena saya melihatnya setiap hari latihan Mungkin itulah intinya Bahwa dia tidak berusaha terlalu keras Untuk menyakinkan semua orang bagi dia Seperti dengan apa yang dibayar Kepa Ucap Tukal Siapa yang peduli dengan apa yang kebayar Jadi apa? Uang tidak masalah sekarang Pertanyaannya adalah Apakah kamu mampu untuk memiliki dia sebagai penjaga uang? Tuturnya Chelsea vs Aston Villa Tukal janjikan Timo Werner siap beraksi Timo Werner dipastikan akan menjadi ujung tombak Chelsea Saat melawan Aston Villa di putaran ketiga Piala Liga Inggris 2021-2022 Pada Kamis 23 September 2021 di Nihari Waktu Indonesia Barat Pelatih Chelsea Thomas Tukal sendiri Yang sudah mengonfirmasi bahwa Werner Akan siap beraksi kembali di lini depan The Blues Semenjak Chelsea kedatangan Romelu Lukaku Posisi Werner dengan cepat tergantikan di lini depan tim tersebut Tercatat Timo Werner Tak pernah bermain dari menit pertama lagi Di lima pertandingan Chelsea di berbagai kompetisi Werner sekarang lebih sering bermain dari bangku cadangan Dengan total waktu 29 menit saja semenjak kehadiran Lukaku tersebut Sadar Werner mulai kehilangan banyak menit bermain Thomas Tukal pun mencoba Untuk mempercayakannya kembali bermain sebagai ujung tombak Chelsea Thomas Tukal menjadikan Timo Werner Kemungkinan akan turun setiap menit pertama saat Chelsea menjamu Aston Villa Di Stamford Bridge Pada lagia lanjutan Piala Liga Inggris 2021-2022 tersebut Entah Werner akan bermain seorang diri atau diduetkan dengan Romelu Lukaku Yang pasti Thomas Tukal siap menurunkan pemain asal Jerman tersebut Sejak pertandingan pertama di sini Saya pikir dia tidak senang dari penampilannya di awal musim Kami tidak sepenuhnya senang Karena kami tahu bahwa dia bisa menjadi ancaman yang lebih membahayakan Kata Tukal mengutip dari laman resmi Chelsea Rabu 22 September 2021 Tapi di sesi latihan terakhir dia lebih santai Lebih lancar dalam pergerakannya dan lebih percaya diri Dan itulah mengapa kami memasukkannya lebih awal saat melawan Tottenham Karena kami melihat perkembangannya Lanjut mantan pelatih Paris Saint-Germain tersebut Ada tanda-tanda yang jelas bahwa dia kini dalam kondisi yang baik Saya harap dia bisa menunjukkan dan membuktikannya besok Tambah Thomas Tukal Timu bisa bermain dengan Romelu Itu sudah pasti Dan dia melakukannya dengan sangat bagi Tottenham Pada 25 hingga 30 menit terakhir pertandingan Kami merasa mereka bisa berbahaya jika main bersama Lanjutnya Chelsea versus Aston Villa Joglu simpan pemain utama dan beri kesempatan para pemain pelapis Hanya ada sedikit waktu bagi para pemain dan staff pelatih Chelsea Untuk menikmati kemenangan atas Seten Hamas pun 3-0 di Liga Premier akhir pekan lalu Kemarin adalah hari pemulihan Dan pasukan Thomas Tukal sudah harus bersiap Untuk menyambut Aston Villa dalam putaran ketiga Piala Karabauka di Stavobit, London Kamis 23 September 2021 dini hari nanti The Blues belum pernah memenangkan kompetisi ini Sejak 2015 di bawah Jose Mourinho Meski hampir tidak menjadi prioritas utama klub Dan The Blues tidak dilakukan lagi berharap Untuk mengamalkan lebih banyak trofi termasur musim ini Liga Champion, Liga Premier, dan Piala Dunia antar klub-klub Namun Piala Karabau bisa terbukti sangat penting bagi Thomas Tukal Ini akan memberinya kesempatan untuk merotasi squad-nya Untuk memberikan menit pemain kepada mereka Yang terpinggirkan dalam upaya untuk menghindari konflik internal Dalam duel jenit pertama di Stavobit dalam pekan keempat Liga Premier lalu 11 September 2021 The Blues menggebuk Aston Villa 3-0 Lewat dua gol Romelu Lukaku dan Mateo Kovacic Dini hari nanti Thomas Tukal akan menyimpan para pemain utama Dan memberikan kesempatan para pemain pelapis untuk bersinar Mereka yang bakal mendapatkan kesempatan untuk ujung gigi diantaranya adalah Belkiri Bencilwell yang kalah bersaing dengan Marcus Alonso Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!